Nah kalian tau gak sih kalau jerawat itu ada beberapa macam dan beda jenisnya maka beda juga penanganannya Buat kalian yang mau tau apa aja sih macam-macam jerawat dan gimana cara menanganinya keep on watching Hai semuanya ketemu lagi sama aku dokter Anita Ang buat kalian yang nonton video ini semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat Dan tetap semangat buat jalanin minggu ini dan buat kalian yang gak perlu-perlu banget keluar rumah tetap di rumah aja Dan kalau kalian harus banget nih keluar rumah tetap patuhin protokol kesehatan tetap pakai masker tetap cuci tangan tetap jauhin kerumunan dan tetap jaga jarak ya Nah hari ini aku bakalan bahas nih satu topik yang udah banyak banget dialamin sama orang-orang yaitu adalah jerawat atau akne Jadi yang pertama-tama aku bakalan bahas dulu nih sebenernya ada berapa jenis sih jerawat Jadi secara umum jerawat itu dibagi menjadi dua Yang pertama itu ada yang non-inflammatory akne dan yang kedua itu adalah yang inflammatory akne Jadi aku akan bahas ke yang non-inflammatory akne dulu ya Untuk yang non-inflammatory akne itu berarti jerawatnya tidak disertai dengan adanya infeksi dari bakteri Untuk yang tipe non-inflammatory akne ini itu dibagi lagi menjadi dua Yang pertama itu ada white komedo yang kedua adalah black komedo Nah bedanya apa? Kalau misalnya yang white komedo itu adalah kotoran atau sel-sel kulit mati atau bekas debu dan kotoran menyumbat di pori-pori Tapi dalam keadaan pori-porinya yang ketutup jadi warnanya putih atau sama seperti kulit kalian yang di sekitarnya Sedangkan untuk yang black komedo itu adalah yang pori-porinya tersumbat oleh sel-sel kulit mati oleh debu kotoran atau bekas makeup Yang pori-porinya dalam keadaan terbuka lalu mengalami oksidasi sehingga berubah warna menjadi hitam Nah jadi memang untuk yang tipe non-inflammatory akne ini dibagi menjadi dua ya Nah kita akan lanjut nih ke yang inflammatory akne Jadi kalau disebut sebagai inflammatory akne itu berarti jerawat yang disertai dengan adanya infeksi bakteri penyebab jerawat Makanya disebutnya inflammatory atau inflamasi atau reaksi peradangan Jadi memang beda dengan yang tadi non-inflammatory akne Untuk yang inflammatory akne itu dibagi menjadi tiga Yang pertama ada papul, yang kedua ada pustul, dan yang ketiga ada nodul Nah bedanya apa? Yang pertama adalah papul, jadi papul adalah suatu bintil kemerahan Yang tidak ada isi nanah, yang ukurannya kurang dari 5 mm Yang kedua itu adalah pustul, jadi pustul itu adalah suatu bintil juga Tapi dia ada isinya, isinya adalah nanah atau yang dalam istilah medis disebut sebagai pus Dan ukuran dari pustul itu adalah kurang dari 5 mm Nah sedangkan untuk nodul, dia itu berukuran bisa lebih dari 5 mm Nah sekarang aku bakalan bahas nih gimana sih cara untuk mengobati jerawat kalian Kalau tadi di awal aku sudah ngebagi jerawatnya menjadi dua Yang non-inflammatory akne dan inflammatory akne Maka pada penyengobatannya atau penanganannya juga akan aku tetap bagi dua Yang pertama adalah penanganan untuk yang non-inflammatory akne Yang pertama kalian bisa menggunakan produk dengan kandungan salisilic acid Atau yang pernah aku bahas sebelumnya jadi adalah yang BHA Yang kedua kalian bisa menggunakan produk-produk yang mengandung retinoid acid Yang ketiga kalian bisa pakai produk dengan kandungan benzoil peroxide Lalu yang keempat kalian bisa pakai produk dengan kandungan azelaic acid Lalu yang paling penting juga nih adalah merubah gaya hidup Yang pertama itu tergantung dari pola makan juga Yang kedua ada pola tidur kalian Dan yang terakhir adalah manajemen stres atau gimana kalian bisa memanage stres kalian Nah untuk selanjutnya ini adalah penanganan tipe inflammatory akne Itu bakalan aku bagi menjadi tiga Yang pertama ada yang systemic Yang kedua ada yang topical Dan yang ketiga itu yang lain-lain Untuk yang topical kalian bisa menggunakan produk dengan kandungan benzoil peroxide Yang kedua ada retinoid acid Dan yang ketiga adalah antibiotik yang dioles Yang kedua itu ada yang systemic Jadi pada yang systemic ini kalian bisa menggunakan obat-obatan antibiotik yang diminum Lalu yang kedua dengan produk kandungannya adalah isotretinoin atau turunan dari vitamin A Dan yang ketiga adalah obat-obatan yang mengandung hormon Jadi untuk yang bagian systemic ini kalian bisa mendapatkan resep dari dokter Jadi terlebih dahulu kalian memang harus berkonsultasi dulu dengan dokter supaya bisa mendapatkan obat-obatan yang termasuk di golongan systemic ini Untuk yang lain-lain kalian bisa lewat tindakan di klinik mungkin dengan yang namanya chemical peeling Dan yang kedua bisa melalui laser Nah dari apa yang aku paparin tadi dari macam-macam jerawat dan juga cara penanganannya Aku berharap kalian lebih memahami dan lebih mengerti bahwa beda jerawat maka beda juga cara penanganannya Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton